Sementara pemirsa dari informasi tenggelamnya kapal pengangkut TKI ilegal di Tanjung Balau, Johor, Malaysia saat gas misi kemanusiaan internasional akhirnya menangkap dua pelaku pengiriman TKI ilegal. Kedua pelaku yang ditangkap ini merupakan orang yang merekrut dan mengirim para TKI ilegal. Dua pelaku yakni Agus Salim dan Januar ditangkap polisi di dua lokasi yang berbeda. Kedua pelaku ditangkap setelah polisi mengumpulkan keterangan dari para korban yang selamat dari musibah kapal tenggelam. Kedua pelaku merupakan pihak yang merekrut, menampung, dan mengirimkan TKI dari Batam hingga ke Bintan. Di Bintan sendiri sudah ada pelaku lainnya yang bertugas mengirim para PMI ilegal ini ke Malaysia. Calon PMI yang berhasil direkrut didatangkan ke Batam via Bandara Hang Nadiem. Selanjutnya para calon TKI dibawa ke Bintan untuk dikirimkan ke Malaysia menggunakan speedboat melalui jalur tikus. Dalam arti yang hasil kita interogasi dari SLO kita, menyatakan bahwa mereka ditipu. Mereka mengharapkan masuk Malaysia itu secara legal. Namun kenyataannya mereka setelah tiba di Batam ini, ternyata mereka disampaikan tidak bisa masuk secara legal karena situasi pandemi. Karena mereka sudah tiba di sini, tidak ada punya pilihan lain. Sebelumnya kapal yang diduga mengangkut 50 TKI ilegal tenggelam di perairan Tanjung Balau, Johor, Malaysia pada Rabu lalu. Dari jumlah tersebut, sebanyak 21 orang meninggal dunia, 13 orang selamat, dan 16 lainnya masih hilang. Kapal naas tersebut diduga karam setelah dihantam gelombang tinggi akibat cuaca buruk. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, Ainews melaporkan.